Warga di kecamatan tetap khususnya yang berada di kawasan hulu tetap merasa khawatir karena voluma air sungai tetap mulai meluap. Akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa waktu terakhir, warga di empat desa yaitu desa Tanjung Dalam, Kepahyang, Babat dan Tanjung Agung sudah mulai berjaga-jaga. Meluapnya air berimbas pada petani yang kesulitan menyeberang menggunakan rakit bambu. Hujan lebat dikhawatirkan kembali merendam empat desa seperti tahun 2019 yang lalu. Akibat hujan yang baru-baru ini, sungai tetap sekarang mengalami meluap. Bagaimana tanggapan kita, Pak? Apakah warga merasa khawatir atau bagaimana? Bukan lagi khawatir masalah warganya. Sudah teromain. Sudah beberapa saat ini sering terjadi banjir. Tapi Alhamdulillah belum sampai ke dusun, sampai ke kampung. Jadi untuk warga kami ini sangat-sangat ini, teromain, Pak. Teromain, ya. Selain itu, seperti ratusan hektar sawah, ya, Pak, terancam kalau itu banjir terjadi, ya. Karena di tahun 2019 kemarin, empat desa ini terendam, ya. Terendam. Jadi apa langkah seharus itu ke depan, Pak, yang harus kita harapkan dari pemerintah? Pak, kami harapkan ini seperti desa Tanggung Dalam ini ada tiga rumah yang termasuk rusak ringan. Sama ini sudah mengajukan ke BPBD. Dan sudah ada tanggapan dari BPBD tahun 2019 itu sampai saat ini belum ada organisasi. Oh, rumah siapa itu, Pak? Itu ada rumah Supan, ada rumah Nazaruddin, ada rumah Razali. Itu rusak berat itu kemarin, Pak? Ya, rumah Supan yang rusak berat. Itu akibat banjir kemarin, Pak, tahun 2019. Jadi belum ada perbaikan, apa, bukan, Pak? Belum ada. Belum ada, sampai gini, ya. Dari pihak pemerintahnya belum ada? Belum ada. Ya, oke, terima kasih, Pak.